gimana nah itu ada yang ngerang tadi nah jadi sahabat ada motor lewat dikejar ada motor lewat dikejar motor motor ya 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 orang ketika malam hari ya kenapa? karena sudah tentu kenapa jarang dilewati di malam hari ya karena lumayan cukup terkenal serem, cukup angker gitu makanya kita di malam ini akan mencoba menguak sebuah misteri tentang yang berhubungan dengan jalan ya tentunya sahabat dimanapun pernah mendengar suatu cerita dari teman atau dari orang tua atau dari siapapun itu pasti pernah mendengar ketika melewati jalan tertentu harus membunyikan klakson atau ada lagi yang membuang rokok atau ada yang membuang uang atau apapun itu bentuknya pasti pernah mendengar ya kali ini kita akan mencoba menguak sebuah misteri tentang itu nah jadi malam ini kita akan mencoba mendeteksi jadi makhluk-makhluk yang memang sering menghuni jalanan-jalanan tertentu ya kita akan cari tahu kita akan kupas tentang kebenarannya nah benar atau tidak tentang itu saksikan ya nanti kita coba cari tahu dan sahabat malam ini saya tidak sendiri ya saya ditemani oleh biasa sahabat kita yang sering ikut ya dia selalu menyempatkan waktu ya Mas Usanto disini terus ada juga nih sahabat kita juga dari Depok ya dari tapi asalnya dari kota Majalengka katanya silahkan Pak Yaya Assalamualaikum Alhamdulillah ya sampai juga disini ya nah biasanya eh Mas Gonrong biasanya biasanya kan sering nonton di HP aja ya nah sekarang ikut Pak Yaya disini nah jadi sahabat kita akan mencoba mencari informasi ya akan menelisik tentang cerita-cerita yang sering didengar tentunya tadi betul-betul suka ada kalau lewat jalan tertentu katanya harus A, B, C, D gitu ya harus ngelakson atau bunyiin mobil nah seperti itu ya kita akan coba cari tahu tentang itu nanti ya jadi siap 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 ya nanti coba deteksi ya nanti coba deteksi praktekkan jadi nanti sahabat kita yang akan mencoba mendeteksi ya gitu jadi kita bertiga akan berusaha mengumpulkan informasi mencari energi-energi yang berkeliaran di jalan raya ayo nah jadi sekarang kita coba ya siap deteksi ya siap ya Pak Yaya juga ya yang tadi ini yang tadi dipraktekan nanti praktekan langsung disini ya gitu jadi mulai dulu dari gerakan pertama nanti ya dari gerakan pertama diolah lalu mulai mendeteksi nah nanti kalau ada suatu tarikan atau suatu benturan gak apa-apa coba di ini aja di lawan kalau memang dia kencang melawannya ya tapi kalau dia tidak begitu merespon jangan dilawan ya gitu jadi kalau ada respon yang kencang lawan aja gitu jadi dorong aja gitu yaudah mulai coba coba dimulai diangkat tangannya diangkat aja tangannya coba udah langsung tangan satu aja tangan kanan aja tangan kanan aja nah ini lagi mencoba mendeteksi lagi mencoba mendeteksi kita cari tahu keberadaan mereka dulu di sekitar sini di sebelah mana di atas ini ada gak dimana rasanya gimana di bagian mana di bagian tangan ujung disini ya ini pohon apa ya coba si mas sama gak disini sama gak disitu dimana oh disini dimana mas sama gak iya sama disini ya nah bisa dilihat ini di pohon kering ini ya sahabat di pohon kering ini bisa dilihat coba ditarik yaudah yaudah masih awas gak gak ngedorong gak ada yang ngedorong gak ada oh gak ada gak kasih sinyal aja yaudah nah jadi berhubung belum apa belum maksimal ya jadi tidak bisa apa namanya tidak bisa berkoneksi dengan baik ya jadi tidak terkoneksi dengan baik karena baru pertama kali ya gitu jadi tidak koneksinya tidak sampai dengan baik nah disini energinya cukup kuat cukup kuat bahkan disebelah sana itu ada dari tadi selalu melihat kita di arah sana coba kita lihat ke arah sana yuk nah dibalik pohon ini tadi dari sini dia ngintip ya posisinya dia disini tadi dia ngambang segini dia berdiri disini segini pas dengan ini nih pas ke atas sana dia melihat tadi ke arah kita disini jadi bentuknya itu seperti wanita ya tapi bukan yang pakaian putih bukan jadi pakaiannya biasa ya bukan berpakaian putih kebanyakan kan biasanya berpakaian putih ini enggak bentuknya wanita rambutnya panjang ada taringnya juga ya tapi matanya cuma satu matanya itu cuma satu rambutnya panjang juga tapi rambutnya tidak hitam jadi rambutnya kuning gitu entah mahluk apa ya karena ini baru-baru pertama dilihat biasanya kan yang putih biasa ya yang sering dilihat oleh anda semua di TV-TV lain ya di film-film biasanya sering ada nah ini berbeda sekali bentuknya dan kebawahnya itu memakai seperti samping apa seperti kain kain samping kain ya zaman dahulu zaman kerajaan dulu itu kan suka pakai kain ya belum ada androk ya namanya apa ya itu kayak batik-batik gitu kain di bawah gitu nah yang biasa dipakai pasangan dengan kebaya nah pakaiannya biasa aja nah jadi ini bentuk seperti apa ini baru juga karena rambutnya kuning tidak tahu dari jenis yang mana ya tapi dia langsung lari tadi nah larinya ke arah hutan tapi disini tuh banyak disini tuh banyak nah dari sana juga tuh 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 dari sana tuh dimana dimana disini disini nah ini dari sana tadi ini terbang ini dari sana terbang nah lihat mulai bergerak sendiri ya bergerak sendiri ya bergerak awas nah itu ada yang nyerang tadi tadi pasti mas kesini ya gini dia mau menghampiri mau menghampiri dia mau gini dia tadi mau seolah-olah mau ngambil gitu ya seolah-olah mau ngambil nah iya yang tadi nah itu dia mau ngambil mau gitu energinya cukup kuat nah yaudah sahabat jadi semakin menarik ternyata mereka mulai datang ya mereka mulai mengetahui keberadaan kita disini mereka mulai sepertinya tertantang ada apa itu gitu ayo nah saya berdengung ya kuping saya berdengung teng ada yang mendengar di atas coba disini ayo tadi ada yang terbang ya ada yang terbang disana tapi itu bukan yang ada di jalan ya kita masih mencari yang ada di jalan sini ini naik naik ke atas dia naik ke atas dia ini gerak tuh yang lain pohon gak ada yang gerak nah yang lain gak ada yang gerak ini naik ke atas dia ini doang yang gerak ini ini juga berasa banget ini disini tapi dia lari dia lari dia lari tadi dia lari kesana ke dalam jadi ternyata banyak yang ada di jalanan sini tuh banyak bener ya katanya ini ya iya berarti banyak iya kan suka ada katanya ya ketika naik motor ada yang berhentiin wanita cantik apa berhenti ya merindingnya suka ada kan ya jadi yang apa yang ketika biasanya yang suka ngojek ya jalan katanya suka ada yang berhentiin wanita naik ya ngeberhentiin tukang ngojek ternyata itu bukan manusia ternyata itu adalah makhluk makhluk lain dan banyak yang sering mengalami hal seperti itu ya menurut cerita banyak yang mengalami kalau kebenarannya saya juga tidak tahu ya karena tidak pernah mengalami langsung gitu kadang-kadang di mobil gitu ya nah kita cari tahu tentang kebenaran itu ayo ada yang menanti disana yaudah kita coba cari informasinya dimasukkan ke mediator aja ya gitu kita coba satu mediator dulu ya jadi ya yaudah nanti kita tarik aja ya jadi kita fokuskan yang ada di jalan saja ya kita tariknya karena kita akan mencari informasi tentang seputaran yang berkeliaran di jalan ini ya payah siap coba praktekan konsentrasi tinggi ya disini aja disini disini nah disini disini aja disini tangannya taruh disini ya nanti kalau sudah ada yang beda langsung diturunkan ke bawah gini ya ya yang tadi ya dibaca yang tadi ya nah kita akan coba dengan sahabat kita mencoba memasukkan ya gitu kita cari informasi yang ada di daerah sini oke diseputaran jalan ini karena banyak setelah kali ya apa kejadian-kejadian diseputar jalanan itu banyak sekali keanehan keganjilan jadi saya juga tertarik juga gitu apalagi dari kecil juga ketika saya keluar malam biasanya harus membunyikan klakson ya di suatu tertentu biasanya di jembatan atau di tempat tertentu itu sering sekali titit gitu nah jadi kita cari tahu sekarang saat ini gitu tarik nafas oke harus yakin ya tarik nafas harus yakin gak boleh ragu gak ada keraguan gak ada keraguan yakin 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 aja jangan dihalang-halangin yakin aja dihalang-halangin gak bakal terjadi apa-apa apa-apa ya ya masuk ya sahabat nah ini ada yang masuk kita coba tanya ya coba ditanya Pak ya ditanya dari mana ini Assalamualaikum Assalamualaikum dari mana ini kamu dari mana dari mana kamu dari sini oh ini bahasa Sunda ya saya coba over dulu ya bisa bahasa ini enggak ngerti entah bahasa orang ini bahasanya Sunda mana Tidya asli mana cicing di jalan tadi kebun mana di wilayah di wilayah tempat maksudnya di jalan di kebun di jalan bisa bahasa ini aja bahasa yang ini nih yang saya ucapkan ini ya bahasa bahasa sekarang bahasa sekarang bahasa apaan katanya bahasa apaan bahasa yang zaman ayena bahasa coba nah ngerti enggak tadi saya coba oper mudah-mudahan bisa ya karena ada yang bisa ada yang enggak ngerti enggak ini yang saya ucapkan nih mau apa kalian datang ke sini bisa saya mau bertanya tentang seputaran yang sering terjadi di jalanan tentang yang apa yang sering terjadi di jalan raya saya mau tanya tentang itu bisa kamu bantu jawab ada urusan apa kamu nanya-nanya enggak ada urusan kami cuma ingin tahu aja kami enggak akan mengganggu Anda kok ya coba tanya ya itu biasanya kan kalau di jalan raya contoh misalkan ada misalkan malam-malam motor lewat suka ngelakson kalau enggak ngelakson misalkan mati nah itu mati motornya gitu ya motornya mati apa mobilnya itu kira-kira benar seperti itu apa enggak begitu perbuatan kalian perbuatan kalian bukan yang yang mengganggu lah kata-kata ngomongkan gitu iya oh iya sebagian dari kami oh sebagian dari kalian maksudnya sebagian gimana itu maksudnya semuanya mengganggu oh tidak semuanya mengganggu sebagian dari kami oh maksudnya kalian itu bisa mematikan mesin itu nah itu kok bisa mati kenapa prosesnya gimana cara kalian mematikan mesin caranya gimana lupa mengontrolnya oh ini yang enggak bisa masuk mesin nanti kita coba cari tahu ya yang ini kayaknya enggak bisa berarti lupa ngontrol apa kendaraan enggak enggak kalau yang sering terjadi di kami kan sering terjadi mati juga mesin iya tapi ini nanti kita coba cari makhluk lainnya kita tanya lagi nah ini apa makhluk seperti kalian itu banyak yang menempati jalan banyak oh banyak jadi ada macam apa itu misalkan jenis apa bendorowoka apa kuntilanaka apa apa namanya bahasanya ya kayak didemit apa aden-aden kalau kata orang maja lain kamu aden-aden itu jenis seperti itu atau beda lagi terus ada yang suka membuang katanya harus melempar rokok atau melempar uang katanya itu gimana itu itu biar apa itu maksudnya buang sial buang sial kok bisa buang sial kepercayaan mereka berarti adat kali ya kepercayaan kepercayaan mereka bukan adat ya bukan beda ya bukan adat itu itu keyakinan yang ditimbulkan oleh mereka jadi gak ada aturan ya karena takut biasanya wang sial bahasanya gitu ya karena takut jadi melakukan itu gitu nah gini berarti kalau orang itu tidak membuang kalian marah atau memang gimana wah ini ada yang masuk ada yang masuk ada yang masuk ada yang masuk lagi ada yang masuk lagi kamu dari mana kamu kok jalan-jalan eh kemana kamu sini sini mas mas ditarik dulu coba udah kamu disini 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 ini jalan-jalan gak jelas tarik mas tarik aja dia jalan tiba-tiba jalan-jalan gak jelas ya itu siapa itu teman 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 ini teman kamu jiku celuk 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 sosoknya seperti apa bentuknya tinggi 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 kurus oh tinggi kurus oh bentuknya tinggi kurus oh gitu dia suka ada dimana tinggalnya dimana dia jalan oh di jalan juga suka mengganggu gak oh mengganggu iya dia mengganggunya gimana cara dia mengganggu gimana biasanya kalau dia mengganggu gimana caranya dia merasuk 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 kemana tubuh kepikiran ke mata ngantuk oh gitu oh pantesan suka ada yang ngantuk kecelakaan terjadi kecelakaan atau jatuh gitu seperti itu kali ya pikiran kalau pikiran maksudnya gimana ini teman-teman oh kalau pikiran jadi dia seperti linglung gitu oh iya pantesan dia kayak gitu ya kayak linglung gitu ya kayak linglung gitu ya itu kan kayak linglung gitu berarti orang itu gak bisa melihat jalan kayaknya terus apalagi yang dia lakukan biasanya yang sudah dikeluarin ya saya sudah keluarkan dulu tadi karena dia mau melarikan diri jauh ya nah jadi itu kerjaan dia tadi sahabat itu kerjaan dia nah kalau kamu kerjaannya gimana kamu yang kamu lakukan apa biasanya dorong dorong apa dorong apa yang kamu lakukan dorong apa bantu dorong bantu dorong membantu mendorong artinya kalau kendaraan lewat motor didorong biar celaka gitu apa gimana oh kayak remblong mungkin emang bisa emang bisa didorong pakai apa mudah oh mudah kamu pakai apa oh pakai ilmu kayaknya manusia yang kosong manusia yang kosong kosong gimana maksudnya melamun terus yang lagi kacau pikiran oh yang lagi kacau pikiran gitu terus kamu dorong itu saya mendorong apa lagi oh kamu dorong si Kucluk Merasuki oh berarti kalian itu banyak komplotannya dong ya semuanya bisa diganggu sama kamu ya oh enggak yang gak bisa diganggu itu yang seperti apa yang punya keyakinan ya yang punya keyakinan itu kamu gak bisa yang deket yang deket sama keyakinannya yang deket sama keyakinannya kamu gak bisa ganggu dia kenapa gak bisa ganggu dia panas panas oh gitu ya nah terus ada katanya kamu juga panas oh saya panas masa saya panas saya manusia biasa kok terus ini apa mau tanya lagi suka ada itu tuh yang tadi yang mogok kok bisa matikan mesin caranya gimana itu itu karena sering terjadi ya di beberapa sahabat memang sering dialami ya ada yang mengalami katanya gara-gara tidak melempar apa gitu tiba-tiba mati nah itu gimana itu cara matikan mesin itu benar fungsinya dimatikan hah fungsinya dimatikan enggak kami mau tahu ininya caranya cara kalian menghentikan mesin itu gimana caranya prosesnya prosesnya itu yang kami ingin tahu kok bisa jadi teman-teman sebanyak mungkin ya terus dimasukkan dimasukkan ke dalam mobil gitu oh gitu jadi seperti itu ya berarti kurang lebih fungsinya ini jadi saking banyaknya makhluk yang ada di dalam dia akan menghimpun sebuah energi ya kurang lebih seperti itu nah jadi sahabat apa namun ada motor lewat dikejar ada motor lewat dikejar bisa dilihat ya tadi ada motor lewat disini kamu diam kenapa berat tadi ada motor lewat ya sahabat mungkin bisa lihat langsung dikejar langsung dikejar sama dia kenapa ada temen kamu yaudah panggil temen kamu sini aja sini aja dipanggil disini coba panggil apalagi yang kita tanyakan nih apalagi yang kita tanya apalagi tentang apa iya tadi yang benteng motor oh iya yang katanya yaudah kamu keluar ya ini keluar dulu ya kamu ya makasih ya coba ditahan ini supaya ditahan jadi sahabat gini kita cari tahu lagi ya tadi cukup agak jelas ya mendapatkan informasi tapi gak tahu tentang keasliannya atau apanya nanti kita coba itu masih ada ya masih berusaha dikeluarkan oleh sahabat terus didorong jadi ini proses belajar ya jadi dalam proses pembelajaran memasukkan dan mengeluarkan jadi emang agak sulit ya kalau pertama nah jadi gitu sahabat tadi belum cukup jelas informasinya jadi kita coba cari tahu lagi kita coba kuak lagi ya dengan mediator yang lainnya gitu ternyata ada ya yang seperti itu ada ternyata ya gitu tapi memang pernah mengalami ya hal seperti itu pernah dialami mungkin oleh beberapa orang gitu nah ini jadi ya assalamualaikum udah disini aja kamu coba ditanya ayo udah disini aja bisa jawab salam bisa jauh salam bisa jauh salam saya assalamualaikum oh dia sudah lagi sudah kita ngomong bahasa saya ya gini coba ikuti bahasa yang kami pakai ini ikuti bahasa yang kami pakai ini ya saya mau bertanya tentang kehidupan Anda Anda tinggal di jalanan iya oh iya tinggal di jalanan katanya kami mau bertanya boleh kami mau bertanya tentang jalanan itu rumah saya oh gitu komplotan seperti kamu itu banyak atau hanya kamu aja banyak oh banyak kamu tinggalnya di khusus di jalan atau di hutan juga di jalan oh khusus di jalan ternyata jadi ada segerombolan ada segolongan makhluk yang memang menempati jalanan katanya yang saya mau tanya ini di jalan raya itu sering sekali di salah satu titik ya suka ada titik-titik yang rawan kecelakaan itu di setiap jalan raya itu gimana itu tentang cerita itu katanya kata manusia itu perbuatan kalian iya bisa jawab enggak menurut manusia itu itu katanya perbuatan kalian gimana bisa jawab enggak saya yang buat oh gitu oh dia berarti sahabat gitu nah itu biasanya setiap bulan terjadi setiap tahun terjadi itu memang betul diganggu kalian atau ada faktor lain atau gimana atau gimana coba kami mau tahu ya ini santai sekali ya enggak kayak tadi ya santai dan itu pun kalau untuk ngebanggu orang ini pakai jarak waktu enggak misalkan sehari sekali apa seminggu sekali setiap hari oh setiap hari ini enggak ada jarak waktu setahun sekali misalkan atau sebulan sekali enggak ada setiap hari itu semuanya kena sama kamu tidak semuanya oh tidak semuanya kenapa tidak semuanya bisa diganggu kenapa enggak semuanya diganggu sama kamu ada yang tidak bisa diganggu oh ada yang tidak bisa diganggu yang seperti apa yang enggak bisa diganggu selalu ingat Tuhan yang selalu ingat Tuhan oh iya berarti kamu enggak bisa juga ganggu dia ya enggak bisa ada bentengnya oh ada bentengnya gitu hmm gitu nah berarti di setiap jalan itu ada teman-teman kamu gitu banyak apalagi yang mau ditanyakan ini enggak ada korbannya sampai meninggal apa tidak itu nah yang kamu ganggu itu biasanya agar apa dari teman saya emang bisa dibuat teman kamu maksudnya gimana gak perlu tahu gak perlu tahu maksudnya buat teman gimana buat mainan buat mainan maksudnya gimana coba ingin tahu kita ini agak ada sedikit ini ya tanda tanya ya kita coba cari tahu maksudnya gimana buat teman apa buat mainan apa mainan di jahili oh di jahili asik oh jadi kesukaannya menjahili ya nah itu maksud buat teman itu gimana maksudnya itu jadi mainan maksudnya saya punya teman arwahnya dipakai teman kamu maksudnya apa gimana oh enggak ternyata enggak oh bukan maksudnya diambil teman itu arwahnya dipakai teman ngobrol gitu diajak sama kamu oh enggak nah terus arwahnya kemana itu kalau yang kecelakaan itu saya tidak tahu oh kamu tidak tahu oh gitu tadi buat dibilang buat teman maksudnya teman seperti apa gitu teman main teman main ya jadi dia menganggap itu main gitu mengganggu itu main itu main gitu mainan saya jadi dia menganggap biar celaka dianggap dia itu mainan dia nah gitu jadi anggapan mereka itu main seru seru katanya mainan begitu oh begitu ya nah itu manusia itu katanya kalau sudah kecelakaan nanti menghantui yang lainnya itu berarti arwahnya menghantui yang lainnya yang kecelakaan itu atau gimana teman saya oh itu teman kalian oh bukan orang yang kecelakaan itu menghantui lagi cuma berbeda oh berbeda gimana suka jahilin beda maksudnya dari bangsa kalian berarti bukan yang kecelakaan itu mengganggu bukan berbeda yang jahilin oh bangsa kamu berarti berarti bangsa kamu main beda menyerupai iya oh jadi bangsanya menyerupai yang kecelakaan itu nah suka ada suara yang nangis katanya di jalan kalau habis ada kecelakaan suka ada yang bilang begitu iya bener nangis aja katanya itu yang celakanya apa nyerupain juga itu gimana yang nangis siapa itu korbannya atau gimana ya coba kami ingin tahu kenapa ketawa karena kami banyak yang ketakutan juga mendengar suara tangisan di malam hari abis ada yang kecelakaan gimana gak serem ya ada suara denger ketawa merintih menangis coba bayangkan gimana gak serem kita ngedengernya itu suara saya maksudnya bangsa kami juga oh bangsa kamu juga kok kamu bisa menangis begitu ya lampang bisa mengeluarkan suara didengar manusia gitu ya lampang itu kenapa kamu menangis tujuannya apa tujuan kamu apa untuk kenapa oh dia suka melihat orang ketakutan jadi berarti ya seneng bener rupanya ya kenapa kalian hanya tinggal di jalan gak di tempat lain kenapa nah itu maksudnya tidur begitu suka tidur di jalanan gitu apa gimana iya oh kamu kalian gak gak mau selain di jalan gitu gak mau nah ya yang kamu yang kamu gak bisa ganggu ada ciri-ciri gak yang kamu gak bisa ganggu manusia yang kamu sulit untuk mengganggunya seperti apa oh sudah bilang tadi berarti seperti itu semua orang yang dekat kepada Tuhannya gitu nah yang mudah kamu ganggu itu yang seperti apa yang mudah yang mudah kamu ganggu itu yang seperti apa gimana ciri-cirinya mungkin ada ciri-cirinya gak yang lalai oh yang lalai masih sama ya seperti tadi terus ini kamu kan tadi suka menirukan orang itu menangis coba dicontohkan ya kami ingin tahu karena sering terdengar katanya ketika habis ada kecelakaan itu ada yang menangis katanya ya iya betul gitu kami ingin tahu coba seperti apa oh ini ini mau memperagakan oh ini sahabat ini dia oh kamu bisa ya terus kamu menampakkan juga gak sambil menangis katanya katanya suka ada yang menampakkan diri juga itu kalian juga berarti mirip sekali seperti orang kesakitan kayak benar-benar orang yang habis kecelakaan apa bagaimana jadi seperti iya malem-malem iya seperti orang kesakitan ternyata itu perbuatan jin ini oh gitu pura-pura pura-pura doang iya oh gitu jadi terus kalau yang menampakkan diri juga oh jadi lebih asik ikut gimana lebih asik ikut gimana oh iya suka ada yang naik moto naik kendaraannya berarti oh kamu juga suka naik naik kendaraan juga iya saya pernah mendengar cerita katanya ada yang ada yang apa membawa penumpang tiba-tiba penumpangnya gak ada ada lagi yang membawa penumpang bayar katanya daun bukan uang katanya gitu ya coba kita canya ngelempar apa itu kamu melempar apa oh kalau oh oh suka melempar motor juga kamu yang lewat dilempar gitu usil sekali ya itu melemparnya pakai apaan bat batu tanah oh batu nah itu yang yang tadi suka ada yang menyerupai katanya wanita cantik nanti naik motor numpang ke depan itu itu benar ada oh bangsa kalian juga oh begitu kapan itu kalau keluarnya kami mau tahu malam malam itu pasti dapat orang yang diganggu pasti dapat oh gitu itu mereka tinggalnya tinggalnya sama di jalanan juga iya jadi memang sukanya mengganggu gitu ya sepanjang jalan banyak oh sepanjang jalan pasti ada kalau sepanjang jalan banyak ya kalian mengganggu semua orang apa lagi pasti tanjakan pasti banyak oh ditanjakan kalian lebih suka kenapa lebih suka ditanjakan seru serunya kenapa banyak yang gak kuat kendaraannya oh kendaraannya banyak yang gak kuat oh gitu ya gak boleh begitulah seru itu mainan saya ya gak boleh itu bukan mainan itu bahaya buat kami itu bahaya buat kami buat kalian mainan ya saya gak suka dengan itu saya gak suka dengan itu mainan saya itu setara saya mau gimana nanti di daerah mana saja yang kamu suka ditanjakan itu nanti tunjukkan ke saya ya gak perlu tahu saya mau tahu nanti pokoknya ya gak mau ada suara ya di sebelah sana loh wanita yang tadi oh wanita yang tadi yang tadi bersuara itu nah yaudah apalagi yang ditanyakan ada yang ditanya lagi gak mengganggu saja mengganggu saya lagi enak tidur juga kamu juga diganggu gak mau kamu diganggu gak mau tapi ngeganggu manusia coba gini yang paling kamu sukai itu yang seperti apa yang mudah kamu ganggu yang mengantuk ya yang mengantuk yang mengantuk terus oh yang mengantuk yang paling kamu mudah kuasai oh gitu makanya ketika kita sudah mulai mengantuk dalam berkendara lebih baik kita berhenti istirahat lebih baik kita berhenti istirahat ya gitu iya ya jadi ini ini awas hati-hati bagi kita pengendara saya yang suka buat kamu malas berhenti istirahat jadi dia berusaha merubah pikiran agar malas berhenti istirahat jadi awas hati-hati ketika kita sudah mulai malas istirahat sebaiknya paksakan ya karena bahaya ya gak main-main oh gitu yaudah kamu kembali ke alam kamu tapi jangan mengganggu lagi ya gak mau kami gak suka dengan itu gak mau gitu asik asik tapi kan semuanya gak bisa kamu ganggu kan yang bisa saja oh yang bisa saja yang kamu paling benci yang gak bisa kamu ganggu itu yang seperti apa yang paling kamu benci dan kamu sebelin sama orang yang gak bisa diganggu itu dari apanya yang selalu ingat Tuhan yang selalu ingat Tuhan oh gitu kalau membaca sepertinya kalau kita membaca doa-doa ya kita selalu fokus dalam perjalanan ya selalu ketika mulai berangkat kita memohon doa dulu main dulu pergi misalkan nih orang ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim gitu ketika kita berkendara biasanya kalau muslim membaca bismillahirrahmanirrahim kamu gak suka dengan itu ya gak suka oh gitu yaudah yaudah nanti kita pergi berarti kuncinya itu sahabat ketika kita mulai mau berangkat berkendara baca dulu doa ya gitu agar bisa membentengi perjalanan kita pergi dan kalau kita sudah mulai nunggu mainan nunggu mainan oh gak bisa mulai dari sekarang kamu gak bisa nanti pindah tempat ya udah mau oke yaudah yaudah kamu pulang sana makasih ya informasinya ya gak mau saya betah kamu sudah memboncorkan informasi kamu sendiri terima kasih banyak ya gak mau saya betah betah dimana oh betah ya gak bisa jadi keluarkan Pak Yaya silahkan sudah cukup nah jadi seperti itu sahabat ternyata apa gak mungkin saya sudah betah mulai nah jadi sudah keluar ya sahabat jadi gini dari apa pembicaraan-pembicaraan tadi ya ternyata banyak sekali pelajaran dan banyak sekali rahasia yang mereka bocorkan ya ternyata mereka juga punya rasa takut mereka juga punya rasa benci ya terhadap apa terhadap pengendara yang selalu ingat kepada Tuhannya maka dari itu ketika kita mulai akan berkendara jangan lupa bacakan dulu panjatkan dulu doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya panjatkan dulu doa barulah mulai kita berkendara dan ingat lagi ketika kita mulai mengantuk nah ini yang sering terjadi ketika mengantuk katanya tadi dia itu membuat malas ya jadi dia itu membuat malas untuk berhenti nah berarti rasa malas itu ternyata ada apa ada hubungannya dengan perbuatan mereka begitu sahabat jadi kalau sudah mulai mengantuk di jalanan kita paksakan berhenti ya kita paksakan berhenti dulu istirahat dulu jangan mengikuti keinginan terus lanjut ya karena berbahaya juga nanti efeknya nah ternyata seperti itu kuncinya jika kita selalu kembali kepada Tuhan kita membacakkan doa maka akan terjadi bentengan dari Tuhan yang Maha Kuasa jadi Allah akan melindungi kita sahabat kurang lebih seperti itu jadi tidak perlu takut ternyata kita tidak usah takut dengan hal-hal seperti ini kita bacakan Bismillah bacakan doa di dalam perjalanan selalu ingat ingat kepada Allah ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa kita akan terjaga dari mara bahaya gitu intinya jangan memaksakan kehendak ya kalau kita sudah lelah kita ambil hikmahnya saja dari kejadian ini tetap ingat buang hal-hal buruknya dan diingat lagi jangan sebentar dulu sahabat kenapa kamu kamu tadi berkelahi berkelahi dengan siapa kenapa ada apa bisa ada apa ini ada apa saya dulu kayak sama dia kenapa nyerang tadi kok tadi luang oh gitu tadi kan nyerang tadi kan dia dulu oh yang tadi yang tadi mau ngambil ini ini ternyata bosnya tadi kan dia duluan yang mau gini yaudah kamu keluar 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 kamu mundur mas saya kaget ya kaget sekali jadi tadi ada yang apa mau mengganggu salah satu sahabat dan tadi saya coba buang ternyata dia tidak terima gitu dia tidak terima masuk lagi nah jadi seperti tadi ambil hikmahnya dari kejadian ini ambil semua pelajarannya saja yang tidak baiknya jangan diambil nah jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam tindakan saya ada yang kurang berkenan saya juga mohon maaf itu semua tidak disengaja dan tidak diinginkan oleh saya ya jadi untuk malam ini terima kasih banyak untuk para sahabat yang sudah selalu menyaksikan terus doakan kami agar kami diberikan kesehatan diberikan kemudahan ya agar selalu bisa memberikan sedikit pengetahuan kami agar bisa menghibur Anda di sana ya semoga ini akan menjadi sebuah media untuk mendapatkan wawasan untuk Anda ya jangan mempersepsikan oleh sendiri takutnya Anda salah tafsir salah pemahaman jadi Anda harus banyak berdialog dengan para ahli di tempat Anda masing-masing karena pasti ada nah seperti itu kurang lebihnya terima kasih banyak sampai jumpa di lain waktu jangan lupa dibantu dibagikan dan di subscribe oke terima kasih banyak untuk malam ini sampai jumpa lagi selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!